Ini akan terbuka dengan sangat bebas untuk seorang Lillia Was A Little Girl. Lillia Was A Little Girl membeli karang kadita sebagai beatlinernya. Ini akan bermain surprise attack dan tidak mau kalah bermain bus. Kenapa? Karena di satu sisi, GPEX Bustring, mereka sangat kuat dari segi ambus dan juga akan bermain pick-over. Sedangkan dari tim Omega, dia tidak mau kalah. Setidaknya permainan ambus juga bisa mereka lakukan dengan adanya seorang kadita ini. Ada kajah juga. Ada kajah juga. Tapi sama-sama. Iya, sama-sama main ambus. Mereka tidak mau ambusnya dipegang sama kajahnya doang. Dan XP-nya Yuzhong yang keluar, ini untuk bisa menargetkan ke belakang juga. Untuk bisa mencari brody-nya ada di mana. Dan sudah terlihat semuanya tinggal satu lagi yang belum terisi sekarang. XP laner untuk GPEX. Melihat seperti ini, permainan tidak ada lapu-lapu. Yuzhong yang ditutup dan ternyata memilih menuju karak Poveus untuk seorang 1-1-nya. Keputusan yang sangat tepat. Last pick yang sangat mahal. Mungkin ini akan menjadi sebuah jawaban untuk permainan. Dan membalikus Bang Bang Woman Invitational. Alright, ini dia game kita yang pertama di match kedua. Antara Smart Omega melawan kawan-kawan dari GPX Bass Ranks. Dimana mereka berdua, bisa dibilang tim kedua ini memperbuatkan satu slot tapi Amore. Salah satu kandidat hero yang menjadi momok yang cukup menakutkan dan star di Smart Omega Empress. Nyaris saja ditewaskan oleh pemain-pemain dari GPX. Yang berbahaya itu, yang berbahaya ya CP adalah invasi dari segi parma mamnya. Lihat, Karamel gak kena gentar. Ada sal berada di gas depan. Dan Casey ingat, dia belum bisa melakukan satu buah sound. Dan para pemain dari tim GameX Bass Ranks. Akankah mencoba untuk membalikkan kembali keadaannya? Karena udah terlanjur kecebur. Merada di gas depan, Karamel All Monster First Blood. Dan Bagas memilih untuk mundur. Merelakan dibandingkan harus memaksakan dengan Purple Buff. Yang tidak worth it ditukar dengan First Blood. Oh ya, setidaknya mereka sudah dapatin creeps kecil yang berada di samping dari Purple Buff tersebut. Sementara, ada sedikit reset positioning GPX dan juga dari Smart Omega yang berhasil juga untuk menahan. Dan itu dia untuk di awal-awal tadi permainan yang sebenarnya cukup harassment yang manis ya dilakukan oleh GPX. Yang memang cukup disayangkan adalah mereka kurang troll cepat. Karena tadi mereka ambil Little Wonder-nya dulu sebelum mereka melakukan invasi ke Purple Buff. Iya sih, mereka mau dapetin vision. Tapi kalian juga perlu tahu kalau ladies-ladies kita yang bertanding hari ini menggunakan Samsung Galaxy S23 Series 5G tentunya. Back to the game, di game yang pertama cenderung jauh lebih tenang. Walaupun Aramel disini membelahkan set up karya S3 Button ini pas si Noah. Bakal menjadi satu buah. Langgulah main ini beli kepada pemain-pemain dari GPX BuzzRank. Tapi si Noah seorang diri justru masih bisa selamat dari perangkap tiga pemain GPX BuzzRank yang coba untuk di-create. Dan ke restri bottom lane. Bahkan torn apart memory-nya pun masih belum bisa menumbangkan seorang si Noah. Ini kalau misalnya bisa dibilang ini kerugian untuk tim GPX BuzzRank. Dimana agresivitas yang gak berhasil mendapatkan point kill dan ditukar dengan satu war turtle. Mungkin para pemain dari tim GPX BuzzRank mulai lebih memperhatikan dimana walking damage yang terjadi terhadap si Noah. Ini masih belum maksimal wabung Wawa. Dan kemungkinan besar kalau ada item yang muncul kita bakal lihat. Harusnya si Noah punya steel leg plate sih. Karena tadi damage-nya masuknya gak maksimal. Bisa jadi ya. Dan juga tadi belum sempat di level 4 juga. Jadi torn apart memory-nya agak sedikit ke delay. Sehingga harus menunggu dulu dan itu ada regen HP yang bisa diamankan tadi oleh si Noah. Jadi mungkin dari sisi item juga GPX mereka belum mendapatin item-item damage-nya. Dan Tal Chinchou ada meraih di bagian bottom lane. Dan ini masih saling meng-cover juga untuk gold lane-nya. Cuman pembedanya pastinya sekarang adalah Smart of Vega Empress. Mereka punya marksman yang bisa menjaga diri sendiri. Alright, sedangkan Caramel di depan sana dia masih belum memiliki power damage. Dan ingat ya, dengan adanya Faramis, dia bukan memiliki burst yang bisa menghilangkan seperti kata Parsha atau Eve. Tapi dia punya poking damage. Untuk melakukan poking oke, dia cukup. Tapi untuk melakukan all-in belum tentu, GP. Yes, itu dia butuh sinergi dari beberapa pemain lainnya yang ada dari sisi-nya ditambah lagi ke Altar. Mungkin yang nantinya bakal dimaksimal. Tolong, keluarkan satu buah damage yang dikeluarkan, dibalas. Dengarnya sebenarnya om Blaze, lihat konten setup yang diberikan yang membuat first blood. Rasul diamankan gitu saja, pemain dari Smart Omega nembahkan. Punya harus down, bisa lagi dengarnya meraih harus ditumbangkan. Dengarnya satu buah damage yang diberikan. Dua, tukar satu, dari teamfight yang terjadi dari sisi bottom lane. Tapi masalahnya, di sisi sebalik ya, dimana L2 juga tertake down. Ini bukan menjadi pilihan yang sangat baik, tapi it's okay. Kalau misalnya Poveos di early memang dia tidak terlalu power. Tapi di mid to the late game, ini akan menjadi masalah yang sangat besar untuk seorang skin away. Apalagi kalau misalnya item ketiga atau item keduanya, dia paksakan dengan adanya sebuah winter truncheon. Itu sangat-sangat bisa mengganggu pergerakan dari seorang si Noah. Tapi si Noah, di arah gold lane, dia berhasil mendapatkan satu buah point kill. Mungkin kita bakal lihat sebentar lagi, turtle came present by Samsung Galaxy S23. Yang dimana, ini udah mulai coba di setup oleh para pemain dari tim Smart Omega. Yang membuka turtle-nya terlebih dahulu. Mencoba untuk mencari keberadaan dimana para pemain dari tim GPEX Basring. Tapi Tal telah memberikan sedikit informasi. Pudi ada berada di ikan di depan. Informasi telah diberikan, tapi lihat di sebelah sana adalah hantaman benda tumpul. No Tayami, kota-tota-tota dikeluarkan. Mudul di karab belakang. Pudi bersama everybody dan bahkan advance rate-nya telah dikeluarkan. Terpakat di sisi sebaliknya ini dia. LW berhasil mendapatkan poin penting dua tertik. Dan walaupun ditukar dengan satu bot turtle, is it worth it Tomawa? Ya untuk sementara waktu ini masih worth it banget ya. Karena goal cap-nya bisa dikejar oleh GPEX Basring. Meskipun mereka memang harus merelakan turtle-nya. Dan bahkan untuk top lane-nya ini masih ditinggalkan juga. Jadi sebenarnya ini bacaan yang bagus dari GPEX. Karena tadi kalau memang LW-nya gak ngebantu juga, akan menjadi teamfight 4 melawan 5 dan merugikan untuk GPEX. Ya sih, di sini dua belah EXP lain benar-benar dituntut untuk bisa melakukan rotasi jauh. Manajemen Wave Minion dan bisa memberikan kontribusi yang cukup baik dari sisi teamfight yang di-create. Sejauh ini dari sisi network masih terbilang soto. Walaupun di-leading oleh Smart Omega yang berhasil mengamankan dua objektif turtle di beberapa menit sebelumnya. Kita bakal lihat lagi gimana masih belum ada setup pasti sebetulnya dari GPEX Basring sebetulnya dari Smart Omega. Walaupun kalau ngomongin dari sisi mid lane, Amore nampaknya agak sedikit kualahan. Dengan kalau kita lihat perbandingan dari HP, middle tarat yang dimiliki nyaris hilang. Tarat middle yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Smart Omega Empress. Yang dimana ini cukup penting karena ketika senter tarat mereka hilang, Automatically, stations dari GPEX Basring akan jauh lebih luas. Wow, satu buah objektif game yang sangat mahal tapi lihat bakal coba dipasang. Flicker telah digunakan. Bahkan! Flicker dengan damage adjustment. Bakal coba didapatkan. Satu poin kill didapatkan. Sinoa akan lintur perangkat. Gak bisa kemana-mana tapi lihat dia masih bisa terbang. Terus ball of things. Apakah kamu selamatkan dia? Sinoa sudah survive in the bottom lane. Oh my god! Sinoa lagi-lagi Dewi Fortuna berada di pundak dia berkali-kali invasi. Yang dilakukan GPEX Basring dan tidak bisa menubangkan Sinoa. How come om om om? Ya tapi itu posisi yang bagus juga sebenarnya didapatkan oleh GPEX. Karena di top lane-nya itu masih selamat tadi untuk LW-nya. Oh LW harus dengan efek airborne berhasil di clean. Gitu saja poin kill-nya dengan area damage yang diberikan oleh Note Ayanami. Black Dragon Ball luarkan untuk mundur ke area lini belakang. Berhenti sampai di sana. Dimana satu buah objektif yang hilang di area bottom lane. Dibayarkan dengan area satu nyawa dari GPEX Basring. StarTall Camp presented by Samsung Galaxy S23 series sudah mulai terlihat hadir. Apakah bakal berhasil diamankan atau ternyata ini bakal jadi perfect turtle untuk Kishi? Ya sebenar banget. Apakah ini akan menjadi satu buah perfect turtle? Bakal coba dikembalikan ke posisinya pun di depan sana. StarTall Time telah dikeluarkan. Informasi telah diberikan akan ada T5. Flicker ke arah belakang ramai mencoba untuk menggaguh suara Kishi. Tidak ada volume game up damage. Mundur ke arah belakang. Tidak bisa di cover. Tapi si Noah akan menjadi pilihan utama dari seorang LW. Dan lihat betapa sakit damage yang diberikan. Terbang ke atas dan ternyata LW masih selamat. Membuat para pemain dari Team Smart Omega Empress. Kehilangan dua player-nya terus zoning out. No perfect turtle. Turtle yang di tiga 4 GPEX Basring. Wow, wow, wow. No perfect turtle. Dua untuk nothing Om Mawa. Dan bahkan ini menuju ke arah hilangnya bangunan tarot mid lane yang cukup mahal. Karena balik lagi dengan adanya set up seperti ini. Visions akan semakin luas. Dan bahkan Cinca udah berani masuk ke area parto. Ya sebenarnya cukup kewas tadi juga ya untuk Team Fatty Turtle yang ketiga. Karena dari fokus demons untuk GPEX sendiri ini kemana-mana. Tidak fokus ke satu ke Fredrin. Tapi dia narik yang lain dari merahnya juga yang ditarik. Dan untungnya memang ada yang tumbang tadi. Dari item build-nya dua petrify yang dipakai oleh Smart Omega Empress. Jadi memang ketika ada petrify yang coba untuk dimainkan oleh Smart Omega ini GPEX. Mereka sangat harus berhati-hati sekali. Apalagi dengan mungkin ya item attack yang sudah diamankan oleh Yuzong-nya. Ada Hunter Fury yang kita lihat di sana. Alright. Invasi yang dilakukan kali ini si Noah yang belum di take down. Berbanding terbalik kali ini Cincau masih mendapatkan tiga poin gel. Perbandingan dua level yang jauh membuat Cincau kali ini mencoba untuk all-in. Terhadap seorang merah dan terangkatkan keadaan empat memori. One last hit dipalikan kembali sepunyai. Save the day. Rockwave yang hampir mengacurkan GPEX Masrae. Ternyata ada puny. Gerut Altar digunakan dengan sangat baik. Tapi not Ayanami masih mau lebih. Cincau jadi pilihan utama. Cincau racau. Tidak bisa bertahan dan shut down. Tidak bergerak oleh pemain dari Team Smart Omega Empress dari Volplin. Counter set up yang datang baik sekali dari seorang not Ayanami. Dimana Black Dragon Form dikeluarkan dengan cukup pasti ya. Ketika semua resource dari hero-hero GPEX Masrae sudah dipastikan keluar. Dia hadir dengarnya Black Dragon Form dan satu efek shut down itu mahal banget. Karena mereka dengan mendapatkan objektif tersebut bisa langsung memulihkan perekonomian mereka. Dan bahkan jadi kita lihat lagi pergerakan mereka dari sisi mid lane. Dimana mereka coba untuk team pike stick. Namun dengan wave union yang hilang mereka memilih untuk mundur secara teratur terlebih dahulu. Dan dengan hilangnya Cincau tadi lihat yang tadinya perbedanya 3000 untuk networknya ini udah mulai nyaris mau terkejar loh. Ya satu shut down ya yang terjadi juga tapi ini masih dalam pegangan untuk GPEX Masrae juga. Karena dari taratnya sendiri di bottom lane nya ini dipegang unggul banget untuk GPEX Masrae. Dan yang paling berbahaya sebenarnya balik lagi not Ayanami tadi. Karena dia sudah punya item attack dia juga sudah punya item defense. Ada dominance ice di not Ayanami. Jadi akan ada sedikit stopper untuk life gain yang bisa diraih oleh GPEX Masrae. Alright tapi kalau menurut aku pribadi Talo udah mulai harus memikirkan satu buah konsekuensi kalau dia menarik yang lain kecuali si Noah. Kenapa? Beberapa belakangan dua kali tarikan yang di all in terhadap Merai tapi ternyata Merai masih too strong. Dan ini harus udah mulai dipikirkan dengan menu memasuki menit yang ke sepuluh. Wow ini akan lebih sangat lama ketika dia terpengar. Konseol dikeluarkan salam undur karena belakang. Ternyata hanya memancing black jungle transport not Ayanami seorang diri. Kalau dia turun di tengah sana ini akan menjadi bahaya. Rasul di farim dia menjelaskan di all in terpagat not Ayanami di take down. Jejar apa? Tonepat Memories after Dave. Undur karena belakang, Amore. Menatapkan dirinya dan melihat Cincau bebas tanpa ada pengawalan. Membuat LW kali ini berhasil melakukan zoning alternatif tiga player tim Smart Omega Empress. Pertukarannya tidak adil. Itu targetnya bagus banget. Iya dia menatap Cincau bebas dan dihajar Cincaunya langsung. Tapi kayaknya Lord bakal coba untuk dipukul lihat Amore. Benar-benar berani berada di area depan Lord yang dipilih namun sayang sekali Lord. Rasul diamankan dengan retributions yang on point coming from Caramel. Loot yang pertama kan memberikan dampak besar tentunya buat teman-teman GAPEX. Yang kalau ngomongin soal objektif mereka udah berhasil secure banyak sekali di sini Om. Iya mereka sudah dapetin sebenarnya untuk bottom tarotnya. Ini sebenarnya tinggal bagaimana mereka bisa bersihkan atau nyabut untuk mid dan juga di top tarotnya. Sementara waktu dari instant replay yang sedang kita lihat sekarang. Bagaimana dari not Ayanami ini berusaha untuk memisahkan sebenarnya. Memancing perhatian dari GAPEX untuk melepas semua short skill ke dia. Dan begitu tumbang juga ini team fightnya memang agak panjang ya. Dan untungnya ada LW dengan obvious dia yang bisa memecah belah. Jadi sebenarnya dari kedua tim ini mereka punya akses yang sama. Yang bisa merusak lini belakang dari masing-masing pemainnya. Dan bahkan kalau udah mulai memasuki menit yang ke-11 ini item dari seorang LW akan lebih sakit lagi. Dan sulit untuk ditembus. Ketika winter nanti jadi itu akan menjadi masalah untuk seorang Shinoa. Dia akan memberikan cross-boatingnya dengan sia-sia CV. Iya tapi disini yang perlu diperhatikan Shinoa masih on position sih ya. Belum terpik off sama sekali yang dimana ini juga harus perlu diperhatikan. Dan diwaspadai juga buat teman-teman GAPEX bus range yang bisa kita bilang juga itu bisa jadi keyword buat teman-teman Smart Omega. Karena kini Lord yang pertama harusnya masih bisa di meltdown dengan sangat cepat. Karena teman-teman GAPEX juga memperhatikan banget kalkulasi langkahnya untuk masuk lebih jauh lagi ke area base tarat yang dimiliki dari pemain-pemain Smart Omega Empress. Alright dan bakal kita lihat dimana. Apakah mereka coba bisa mendapatkan satu buah pernahanan di Arbatom Lane. All-in Caramel. Tunjukkan ke KCK mungkin keputusan yang tepat. Mudur ke arah belakang. Teman-teman belakang selain dikeluarkan. Amore terlihat dan punggung sekarang belakang. Laturamweb Amore terkencel. Tapi tetap berhasil menemukan satu poin sama dua hilang. Para pemain dari tim GAPEX Basen. Mereka diberikan baik-baik untuk seorang LW. LW versus everybody. Rahe ada bakat. Masih coba dihindari. Looking for double kill untuk seorang Sinoa. Tapi masih terlalu jauh. Sekali lagi lihat Amore. Seperti kata Chipi. Salah satu player yang harus diperhatikan dan ternyata benar. Flanking yang dilakukan dan fokus ke arah Cincau. Ini benar-benar menjadi satu buah titik kelemahan dari tim GAPEX Basen. Dan bisa dibilang secara tidak langsung. Mereka udah mulai harus bisa memperhatikan sisi belakang dari GAPEX Basen sih. Iya sih. Karena si Noah lihat. Dia udah dapati tiga poin kill. Belum terpik off. Dan bahkan lihat titik baling yang berhasil diamati dari Smart Omega Empress. Mereka langsung berhasil menembus pertahanan yang dimiliki pemain-pemain dari GAPEX Basen. Senter tarat yang hilang bukan pertanda yang baik. Di menit kita yang ke-13 kali ini Om. Checking boost gak sih? Udah mulai harus dilakukan checking boost di garis depan. Tadi sebenernya LW dia udah ngecek. Cuman di rumput yang tadi. Itu kelewatan satu. Kelewatan satu ya. Benar. Dari itemnya juga tadi yang one-one nya. Ada corrosion. Steel light plate tadi. Mungkin first itemnya ya. Yang gak tumbang ada di mena hunter sword juga. Itu yang bikin dia survive. Yang aku bilang kan. Kalau misalnya tadi di arah bottom lane dia gak terpik off. Karena DMS Brody gak masuk semua. Pasti dia punya steel plate. Pasti dia punya. Di early ya. Benar-benar cukup respect dengan. Misalnya dia bilang dia bertemu dengan comfort hero. Dan power spike hero yang dimiliki oleh seorang cincau. Tapi Lord Cam presented by Samsung Galaxy S23 series. Menandakan Lord yang kedua sudah mulai hadir. Bahkan Smart Omega Empress di sini memberanikan diri. Untuk melakukan talking. Memancing keributan. Memancing team fight. Lihat dari posisi satu pemain Smart Omega Empress yang cukup jauh. Ini yang harus perlu diperhatikan juga oleh pemain-pemain dari GAPEX Basen. Yang juga sudah mulai berkumpul di area objektif yang cukup krusial. Di menit kita yang ke-14 kali ini. Hanya jual beli serangan aja. Dua-duanya sama-sama belum mau komit sih di sini. Ya karena mereka juga sadar. Mereka juga masih mencari keberadaan. Dan ini bisa dibilang. Jangan sampai dari GAPEX Basen kembali terjadi genking terhadap seorang cincau. Dan bahkan dari seorang Casey di depan sana melawan karamel. Sama-sama di garis depan. Mereka tidak ada yang peduli dan tidak ada yang poking terhadap Casey. Casey ini sudah mulai harus di poking sih menurut aku. Tipis-tipis aja. Kenapa? Karena setidaknya membuat dia agak lebih respect untuk masuk ke dalam. Betul. Kalau dia gak di poking dia akan cepet banget. Dia nahan semuanya. Bahkan ketika ditarik seperti ini keunggulan bisa jadi untuk Smart Omega. Bagaimana set up-an mereka juga. Positioning dari Amore yang sangat-sangat jauh sekali. Dan gak bakal bisa diduga. Ini kembali dia akan masuk lewat belakang. Dimana garis depannya bakal dipusingkan dengan kehadiran Wanwan. Yes bener banget. Garis depannya juga gak bisa terlalu dive in. Tal harus mau gak mau comment kepada seorang si Noah. Kalau si Noah-nya gak dapat itu berbahaya. Dan kalau misalnya terjadi kembali ini. Aduh untuk siapa mendapatkan award disini. Mereka juga harus memanhatikan leaning face-nya. Lihat. Disini posisinya Smart Omega berhasil mendapatkan satu botolnya di dalam bottom lane. Sedangkan di dua laning yang berbeda. Di mid dan di arah top lane. Itu laning-nya dipegang sama Smart Omega. Just in case mereka berhasil mendapatkan team fight. Dia bisa melakukan one straight push walaupun gak end. Tapi bisa menuju ke arah best to rate. Itu yang berbahaya dan harus diperhatikan. Iya. Dan sementara memang disini Amore-nya bener-bener gak ada info sama sekali. Tidak keluar yang tampak hanya Not Ayanami. Not Ayanami. Dia dibiarin buat clear wave-nya aja gak apa-apa. Yang penting Amore-nya gak ada positioning-nya. Lihat di top lane. Itu manajemen wave-nya jalan bener-bener. Itu yang aku bilang. Ini mereka mau gak mau akan dipaksa. Sedangkan kasusnya sekarang para pemain dari tim GFX Pastrink. Mereka mau gak mau harus bisa melakukan pokking terhadap Casey. Setidaknya Casey gak pede-pede banget di garis depan kayak Caramel kayak gini. Kalau adu retri mungkin keuntungan bisa di tangan dari Caramel. Lihat Amore sudah mulai bergerak di depan sana. Ada Caramel terbuka. Blomar Cross Wall of Tank. Para pemain dari tim GFX Pastrink. Mereka mencoba untuk membalikkan kembali keadaan. Tidak ada satu. Buat Blast dengan sarapan. Blast dengan dikeluarkan. Menuju ke depan. Sinur di dapatkan. Tapi lihat Dominion Blast berhatikan. Pergerakan dari GFX Pastrink. Timur dibalikkan kembali keadaannya. Caramel ter-take down. Para pemain dari T-Smart Omega. Mencoba untuk membalikkan GFX Pastrink. Dan Body is coming back. Sematanya Mr. Tank. Cross Wall of Tank-nya. Tidak berguna. Tidak berserapan. Tepangkan hilang. Immortalisinya. Dipacakan. Dipalikan kembali oleh pemain dari tim GFX Pastrink. Dengan keuntungan. Satu point kill. Satu untuk satu. Dimana jungler dikeluarkan satu way killing. Nampaknya dari sisi kuantitas. Masih sama-sama diuntungkan. Tapi GFX Pastrink di sini kehilangan jungler mereka. Yang membuat mereka belum bisa untuk commit ke area objective lord. Ini yang bisa dibilang jadi salah satu point minusnya ketika tim fight terjadi. Berhasil merenggut satu untuk satu. Dan Shinoa lihat posisi yang dia selalu bisa maksimalkan. Tapi lihat. Merah yang sudah tidak terbalut immortality. Belum bisa di commit untuk dengar ada satu buah damage diberikan. Namun Amore dari luar belakang. Dengan ada satu warna Rockwave. Coba untuk berusaha mengarahkan Serapuni. Namun melihat Amore harus mendekat belakang terlebih dahulu. Masih bisa selamat sampai efek tahun yang datang dari seorang Casey. Belum bisa untuk dihindari membuat satu pemain masukin satu point. Notion Amid datang dengan satu Black Dragon Form. Hanya memberikan satu buat teori ancaman saja. Ke area beberapa pemain yang dibiliki oleh GPX Bass Race dan Shinoa. Where are you going? Coba dikejar. Mundur ke arah belakang dari Tal. Kali ini damage character sudah mulai di respect. Mundur. Elway dan memiliki ultimative. Just berkeluarkan dan bahkan berapa? Mampuah Tal harus kirangkan immortality dan bakal dipaksakan T5. Satu versus everybody. Derempas ada Notion Amid Star 5. Kamu sudah terlalu lama. Dan baru memiliki GPX Bass Race. Mereka mencoba untuk K-Thing. Casey di depan sana. Sudah mulai terperangkap. Elway mengejar Shinoa. Shinoa jalan kaki. Dan terperangkap kali ini. What? Zoning out yang mahal dari Elway. Gila, the gang selamat Om Bawa. Gila, K-Thing nya sih GPX Bass Race bagus banget. Tapi problemnya sekarang Smart Omega tetap memenangkan dari segi leaning face-nya Om Bawa. Ya mereka bisa memang tarik ulur. Cuman ya itu tadi. Smart Omega dengan leaning face seperti ini apalagi. Mereka selalu bisa meratikan ya. Dan bahkan mendorong dengan adanya dua wave minion yang menuju ke GPX Bass Race. Cuman sementara waktu memang untuk Lordnya. Ini adalah evolved Lord bisa jadi diambil oleh GPX. Melihat power dari mereka juga tanpa adanya Not Ayanami. Ini gak bakal bisa diacak-acak Keishi. Yang harus berjuang untuk langsung menabrak. Dan sangat sulit melihat zoning out dari GPX yang sangat manis. Ya sih, ini udah gak bisa banget. Oh my god. Keishi berhasil melakukan Red Rebazian Siang. Apain? Coming from Keishi. Bakal coba-coba berdekat. Buat gak gimana GPX Bass Race harus kehilangan Lord mereka. Secara supaya satu fituran terasa di amankan. Dan Caramel tertinggal dari Rombongga. Dan bahkan berhasil di pick up itu saja Shinoa. Takti dengan satu buah dimanjat, menang crosswalk. Tiga banduh darah yang membuat Shinoa. Harus ditumpahkan kita saja dengan image yang diberikan oleh seorang Cicau di area Tomlin. Untungnya shutdown didapatkan dari seorang Shinoa. Sedangkan ada para pemain dari tim GPX Bass Race mereka masih bisa melakukan defensive Caramel. Mungkin tertakedown. Tapi asalkan masih ada Cicau, asalkan masih ada Funi. Ini masih bisa memberikan sedikit waktu untuk tim GPX Bass Race yang kembali dengan Caramel. Tapi problemnya adalah gimana Smart Omega Empress kalau dia teamfight berlima. Dan itu mulai harus diperhatikan. Mungkin lagi dan lagi mereka mulai memikirkan Amore di mana dia berada. Ya Smart Omega semenjak mereka melakukan teamfight tadi mereka gak pernah lengkap loh. Bukan lima lawan lima tapi empat lawan lima. Karena ada pemain mereka yang memang selalu bersembunyi dan melakukan flankingan. Dan sekali lagi ini adalah kerugian yang berusaha untuk GPX Bass Race ya. Karena tadi Lordnya yang sudah sangat bersusah payah dirai. Ini evolve floor ya kecuri aja dan akhirnya Smart Omega mereka dapetin kesempatan buat dapetin base turret dari GPX Bass Race. Oke mereka harus melakukan clear dengan sangat cepat sih. Mereka gak boleh kehilangan base turret mereka lagi yang ada di bottom lane. Karena itu akan cukup berbahaya dan membantu leaning face. Karena load yang berikutnya tetap akan berada di arah bottom lane. Nah leaning jauhnya sedangkan dari GPX Bass Race itu gak punya base turret lagi. Dan tim GPX Bass Race juga tidak ada yang bisa melakukan split boost. Kenapa dari segi team fight mereka harus berlima bahkan LW ini adalah orang yang sangat penting untuk bisa menumbangkan seorang 1-1 dengan item yang dia miliki. Dia ada punya Ice Queen 1, dia juga udah punya Oracle dan juga ada Dominance Ice. Mau tidak mau LW akan menjadi badan kali ini. Tapi harus tarik orang yang tepat. Iya tapi item dari 1-1 juga ini bakal cepat banget ya. Ketika ada crossbow off tank yang pecah demasnya bakal maksimal banget. Wow tapi si Halbert sih ya? Iya Halbert sih. Iya dia respect juga. Wow. Dia respect juga si Halbert yang... Wise. Iya bisa nambahin juga dari attack speednya sendiri jadi berbahaya banget sekarang. Kalau team fight memang harus dilakukan oleh GPX Bass Race mereka harus bisa memaksimalkan potensi dari Tal. Iya. Kajanya disini harus bisa menarik satu dan itu harus on point. Karena berulang kali satu tarikan dari Tal ini masih bisa survive ternyata lawan-lawannya. Atau enggak kita balik reverse psychology ketika kita mengincar 1-1. 1-1nya gak dapet terlalu sustain, di cover dengan cukup banyak. Kenapa gak kita cari Amore-nya? Amore sih. Kita cari Amore-nya di penjajaman all in. Karena beberapa belakangan aku lihat Amore gak punya immortality. Karena dia pede, dia gak bermain dari front to back, dia bermain dari flanking, dia dari samping. Iya dan selalu ya ini kondisi dari Smart Omega adalah empat pemain yang menjegal. Satunya entah ada dimana, masih misteri tanda tanya besar. Iya dan kalau misalnya habit yang aku lihat, dimana ketika mereka berkumpul dari Smart Omega ini berada di kanan misalnya. Amore itu pasti berada di arah jam 1 di belakangnya GPX Bass Race. Pasti di kiri atasnya dia, dia gak pernah nganggung sisi kanan. Walaupun tim dari Smart Omega itu memiliki sisi kanan semua. Wah ini pas nih Amore nih. Dapet gak masalahnya. Dan gak jarang dia sering banget main landing jauh kayak gini loh. Yang ini kayaknya udah mulai terbaca juga lah teman-teman dari GPX Bass Race. Makanya dia main landing jauh. Karena apa? Karena gak ada sentry dan ini terdeteksi akhirnya. Immortality sudah didapatkan, informasi telah diberikan. Teamfight akan ada 3 versus 4 di arah world dan ini tidak boleh di all-in oleh tim GPX Bass Race. Kecuali kondisinya mereka kehilangan Amore. Amore di take down dan bahkan lihat blind time yang dilakukan di arah top lane. Ini menunjukkan depan Amore, Immortality nya pecah. Baru aku bilang. Shut down. Itu dia. Gak bisa apa-apa lagi tapi lihat teamfight yang terjadi di RSC, si Lord Pete. Bahkan, Notion Ami yang mulai berkikis XP-nya masih bisa majukan di depan. Mengarah karya puni, Airborne Effect, mengarah ke suang LW. Terkena cross-bobting dan langsung ditumbangkan begitu saja dengan damage yang diberikan. Winter Tanjong save the day. Notioning masih bisa mundur ke area lidi belakang. Memenang blaze dipop up, mengarah karya satu permainan. Bahkan jomotin di follow lagi dengan satu buah damage yang diberikan. Tom Evac masukkan di top-bobl. Immortality yang terbalut dalam top-bobl pun harus dipecahkan berhenti. Sampai di sana dimana pertukaran hilangnya Amore. Mereka balaskan dengan hilangnya LW di area Lord Pete. Tapi setidaknya, kasusnya Gpex Bastring gak kalah teamfight. Equal, rata dan itu yang harus dilakukan. Berhasil mendapatkan Amore, tadi mungkin buying time-nya terlalu lama di atas. Jadi para pemain dari tim Smart Omega mereka sadar ada immortality, buying time-nya cukup lama. Oke kita gak apa-apa, coba untuk baik dengan adanya 4 versus 3. Dan di sini, para pemain dari tim Gpex Bastring mereka harus coba mulai melakukan hal seperti itu lagi. Onsil. Onsil, Tal terlalu jauh mencoba untuk mendapatkan satu buah si Noah. Si Noah udah terlalu sakit kali ini posisinya. Para pemain dari tim Gpex Bastring mereka harus mencoba untuk memikirkan dimana retribusi kali ini harus didapatkan karena lihat di top lane mereka. Minion udah mulai bergerak. Tidak ada LW. LW belum terdeteksi posisinya kali ini. Yes, Lordnya udah mulai ditarik ke daerah teritorial yang dibeliki. Si Gpex Bastring dipaksa untuk masuk ke zona pertahanan dan bahkan Black Dragon Form. Wow. Sebelah dibuat begitu saja, udah ada satu bawasan di desain Rockweave dikeluarkan. Tal masih bisa mendur ke Ariel di belakang Airborne Effect dikeluarkan. Mengarik ada satu buah efek surface juga yang menarik karya. Noc Ayam yang di dalamnya. Berhasil, tiapan kali pemain dari Gpex Bastring, bahkan tim Noah pun harus tumbang. Oh my God, si Noah tumbang. Noc Ayami juga. Dua hilang membalikkan kebalik keadaannya. Tiga hilang, ini pancana untuk Smart Omega Empress. Lihat, Caramel Save the Day. LW datang sebagai pahlawan. Melakukan zoning on cara belakang dan bahkan menumpangkan si Noah. Teriakan, habisnya sudah berkumpatan kali ini di Subarangon Provokasi. Gpex Bastring akan coba all-in. Bungus cara belakang, dalam suara satu beropin. Dan Tidjau gagal melewati kesempatan ini. Gpex Bastring merasa mengawalkan game yang pertama. Wow, wow, wow. Gpex Bastring berhasil mendapatkan kemenangan dengan cukup dramatis. Wow. Dramatis banget di sini. Nyaris tadi ya, nyaris sebenarnya. Kalau kita lihat ada beberapa momen yang bisa dipegang tadi oleh Smart Omega Empress. dan untungnya memang tadi dengan mencari ada di mana Amorionya. Membuahkan hasil. Dua lawan satu yang berada di top line-nya memang tumbang. Atau bahkan... Atau bahkan... Atau bahkan...